Ex-Metri Kesehatan Terawan Agus Putranto kini resmi diberhentikan dari keanggota Anikatan Dokter Indonesia atau ID Pusat. Akibat dari keputusan ini, maka Terawan tak dapat lagi membuka praktik kedokteran. Otri Ketawi, sebelumnya Terawan juga sempat diberhentikan sementara imbas kontroversi terapi cuci otak. Keputusan dari Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia ini dibacakan di Muktamar ke-31 ID di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret. Hal ini terlihat dari video yang diunggah oleh epidemiolog Panduriono di akun Instagram seperti dikutip tribunyus.com. Ketua Muktamar ke-31 ID, Dr. Nasrul Musadir Alsa menyampaikan bahwa Terawan Agus Putranto diberhentikan secara permanen. Pemberhentian dilaksanakan paling lambat 28 hari kerja. Pemberhentian sebagai anggota ID berarti Terawan tak bisa lagi membuka praktiknya sebagai dokter. Iprah Terawan sebagai dokter sebelumnya dipenuhi kontroversi. Terawan sempat jadi perhatian pada 2018 saat memperkenalkan metode terapi cuci otak untuk penderita stroke. Saat itu ia mengaku terapinya memberikan hasil signifikan kepada pasiennya. Namun PBID menyebut metode digital subtraction angogram atau DSA untuk pengobatan belum teruji klinis. Dari polemik pengobatan ini, Terawan dianggap melanggar dua pasal dalam kode etik kedokteran. Yakni Terawan tak menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Selain itu, juga mengumumkan penemuan pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya. Selain metode cuci otak, Terawan juga jadi sorotan soal vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara yang berbasis sel dan ritek ini tak mendapat persetujuan dari BPOM. Namun, sejumlah pejabat dan tokoh publik lainnya, bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mendukung vaksin ini dengan melakukan penyuntikan. Garis milik MKIK, Garis milik 03, Garis milik 2022. Empat surat ini khusus MKIK, nomor 0312, Garis milik PP, Garis milik MKIK, Garis milik 03, Garis milik 2022. Memutuskan, menetapkan, pertama, meneruskan, Hasil keputusan rapat sinang khusus MKIK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat dokter-dokter Terawan Agus Puceran Tio Speran. Sebagai ambita ini. Kedua, ketetapan ini. Kedua, Pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama dapatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tangan diletapkan. Presidium Sidang Utama Rekata Dokter Indonesia 31, Dokter Laborasi Spesial Suriologi, Dokter Purnama Sertia Budi, SPOG, Dokter Arismawan FKES. Impinansi yang saya serahkan kembali kepada Dokter Arismawan untuk men-sportsing Sidang Purnama Sertia Budi. Terima kasih. Demikian informasi kali ini. Berburu terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.